Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat dan saudara semua Sesuai permintaan Untuk memberi penjelasan tentang Ungkapan memutih kaji Pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba Menyampaikan sedikit pendangan tentang memutih kaji Dalam belajar Pada hakikatnya akan sampai kepada titik Akhir Dalam satu tahapan Sebab menurut Para Cendekiawan atau para ahli supi Mengatakan Semakin bertambah pengetahuan seseorang Maka Akan semakin terasalah kebodohannya Artinya Ilmu pengetahuan itu pada hakikatnya Tidak ada ujungnya Tidak ada akhirnya Dan akhirnya adalah Akhir dari kehidupan itu sendiri Dan akhir dari hayat itu sendiri Jadi Memutih kaji Yang menjadi Sebuah ungkapan Atau Menamatkan sebuah pelajaran Pada hakikatnya sama dengan Pendidikan formal Dimana Secara Mendasar Tamat dari SD Maka Seseorang akan mendapat izazah Sebagai tanda Atau bukti mereka pernah Sekolah SD Namun bukan Selesai Mencari ilmu Atau selesai Menuntut ilmu Dalam konsep Sile Pada hakikatnya Yang memutih kaji Secara hakikat itu Tidak ada Sebab Sile itu adalah Berbicara tentang Kehidupan Berbicara tentang Manusia secara utuh Jadi tidak ada akhirnya Sebagaimana Angkapan sebelumnya tadi Ilmu Allah itu Sangat luas Bahkan Allah menegaskan Di dalam Al-Quran Ketika Engkau ingin menuliskan Nikmatku Engkau jadikan Ranting kayu Sebagai Kalam Atau sebagai pena Dan air laut Sebagai tinta Kemudian ditambah Sebanyak itu lagi Maka engkau tidak Belum cukup Untuk menuliskan Ilmu Atau rahmatku Kata Allah Jadi begitu juga Dengan Ilmu pengetahuan Begitu juga dengan Konsep Memutih kaji Jadi artinya Memutih kaji Adalah satu Bukti Kita telah selesai Belajar kepada Seseorang guru Namun Ilmu Atau Kaji itu sendiri Tidak akan pernah Putus pada Hakikatnya Tapi Berarti Kalau kita telah Diberi keputusan Oleh seorang guru Atau kita telah Diberi amanah Oleh seorang guru Sepanjang Pemahaman guru Tersebut Kita telah Dipercaya Untuk melanjutkan Kita telah Berbicara Dipercaya Mewarisi Apa yang telah Yang ada Pada Diri Atau Pengetahuan guru Tersebut Jadi Intinya Memutih Kaji Adalah Bukti Menamatkan Salah satu Tingkatan Dalam Pencarian Ilmu Pengetahuan Secara Hakikat Ilmu itu Tidak ada Akhirnya Walaupun Kita telah Sampai Kepada Tahap Pemahaman Akhir Sebagaimana Ungkapan Pilsafat Yang mengatakan Cari Hulu Dan hilir Artinya Memahami Asal Muasal Dan Sampai Kepada Hakikatnya Pencarian Kita Untuk Untuk Menyempurnakan Pemahaman Tentang Hakikat Maka Dibutuhkan Pengurayan Demi Pengurayan Untuk Mematangkan Pemahaman Itu sendiri Sehingga Semakin Semakin Maka Semakin Bertambah Pemahaman Kita Jadi Semakin Hari Kita Semakin Memperkuat Memperkokoh Pemahaman Yang membentuk Karakter Kepribadian Jadi Pada Intinya Memutih Kaji Pada Seseorang Guru Adalah Tanda Tamat Kita Belajar Kepada Guru Tersebut Dalam Arti Tingkatan Pengetahuan Jadi Dalam Konteks Silet Guru Secara Hakikat Akan Memberikan Kata Atau Keputusan Kaji Ketika Seseorang Guru Telah Melihat Kematangan Kepribadian Muridnya Ini Secara Hakikat Namun Secara Pejabaran Yang lebih Detail Mungkin Sesuai Dengan Pemahaman Para Guru Masing-masing Tapi Pada Intinya Keputusan Akan Diberikan Ketika Kita Telah Selesai Belajar Kepada Seseorang Guru Dan Biasa Rentetannya Setelah Selesai Maka Kita Akan Berpisah Dengan Guru Bahkan Ada Yang Memberi Jangka Waktu Minimal Sekian Hari Tidak Boleh Bertemu Secara Konteks Ini Adalah Isarat Ketika Maka Disana Akan Di Uji Pemahaman Atau Pengetahuan Kita Mungkin Selama Ini Setiap Ada Persoalan Permasalahan Kita Bisa Mengadu Kepada Guru Namun Ketika Telah Berpisah Dengan Guru Disana Benar-benar Diuji Kemampuan Dan Kita Sentiri Jadi Intinya Kalau Lebih Condong Melihat Kepada Nilainya Bukan Kepada Tekstnya Jadi Secara Pemahaman Saya Pribadi Ilmu Itu Harus Terdiri Dari Empat Langkah Yang Saling Berkaitan Satu Sama Lain Ilmu Itu Harus Berdasar Dari Berawal Secara Kekinian Dari Informasi Kemudian Data Definisi Dan Asensi Sehingga Dengan Empat Syarat Ini Kita Mampu Memahami Hakikat Dari Pengetahuan Atau Sesuatu Hal Yang Kita Ketahui Itu Secara Informasinya Bagaimana Datanya Bagaimana Definisinya Bagaimana Dan Asensinya Bagaimana Jadi Secara Hakikat Tidak Ada Keputusan Kaji Namun Secara Sanihan Itu Adalah Sebagai Bukti Kita Telah Menamatkan Pendidikan Pada Seorang Guru Atau Pendidikan Kepada Salah Satu Sekolah Begitu Secara Umum Juga Terjadi Hal Itu Walaupun Orang Telah Sampai Kepada Tingkat Profesional S3 Telah Menjadi Profesional Dalam Suatu Bidang Tapi Untuk Mematangkan Pemahaman Mereka Tentang Suatu Bidang Mereka Butuh Informasi Informasi Dari Lain Atau Dari Disiplin Ilmu Lain Untuk Mematangkan Atau Untuk Berkarya Atau Untuk Mengembangkan Pengetahuan Atau Kepoprosesionalnya Jadi Itulah Sekilas Penjelasan Atau Pemahaman Tentang Memutih Haji Jadi Intinya Kata Memutih Haji Berarti Kita Telah Menamatkan Pendidikan Kepada Seorang Guru Jadi Bukan Berhenti Atau Selesai Di sana Pendidikan Sebab Untuk Mematangkan Pengetahuan Yang diterima Dari Seorang Guru Maka Kita Butuh Pengalaman Butuh Pengetahuan Dari Segi Atau Dari Disiplin Ilmu Lain Sehingga Pemahaman Kita Semakin Matang Dan Pengalaman Pengetahuan Kita Semakin Banyak Sehingga Mampu Membentuk Kesimpulan Mampu Memahami Rumusan Rumusan Dan Akhirnya Sampai Kepada Tingkat Kearifan Yang Memunculkan Yang menjadi Sarat Untuk Menjadi Orang Orang Yang Bijaksana Dan Inilah Hakikat Seorang Pandeka Di Minang Kabau Dimana Kata Pandeka Itu Diartikan Secara Umum Orang Yang Pandai Akah Atau Cerdas Cendikiawan Orang Yang Arif Bijaksana Tau Jauh Dengan Gendian Tau Jauh Cangkah Nang Kemangai Alun Takilek Latakalam Bulan Latangkah 30 Alun Dilek Latamakan Rasul Latibu Dalam Tubuh Ini adalah Konsep Kehidupan Keharifan Secara Ilmiah Kenapa Kita Mampu Merasakan Sesuatu Hal Yang Alun Takilek Alah Dimakan Rasul Latibu Dalam Tubuh Jadi Bukan Karena Kehebatan Batin Secara Pandangan Yang Sempit Tapi Karena Kita Umpamanya Kita Disodorkan Sesuatu Makanan Oleh Orang Lain Atau Siapapun Tapi Kita Telah Sering Mencicip Makanan Yang Sama Maka Kita Telah Bisa Memperkirakan Rasanya Bagaimana Kalau Makanan Ini Atau Rendang Dimana Rendang Cukup Populer Saat Ini Rendang Kalau Kita Telah Mencicipi Rendang Dari Berbagai Sumber Atau Dari Berbagai Daerah Maka Kita Telah Bisa Memperkirakan Kalau Ini Dari Daerah Ini Maka Rasanya Agak Identik Dengan Ini Intinya Seperti Itu Jadi Tekilek Alun Tekilek Latakalam Bula Lashangka Tiga Pulih Alun Diliy Latam Makan Rasul Dalam Rasul Latibu Dalam Tuguh Tidak Serta Merta Pengertian Dalam Arti Yang Sempit Dengan Dasar Sebuah Ilmu Kebatinan Atau Mantra Mantra Segala Macam Tapi Secara Ilmiah Ini Adalah Kearifan Kepribadian Sehingga Kita Cepat Menangkap Atau Memahami Sesuatu Persoalan Atau Dalam Ungkapan Lain Tekilek Ikan Dalam Ayah Lah Tantu Jantan Batinonya Ini Bukan Kehebatan Secara Ilmu Kebatinan Tapi Ini Adalah Hal Yang Lumrah Dimana Saya Sendiri Saya Pernah Berterna Ikan Kurang Lebih Dua Tahun Perbedaan Antara Ikan Jantan Dan Berdina Itu Memang Sangat Berbeda Jadi Kalau Kita Perhatikan Kita Teliti Selama Kita Berusaha Itu Maka Memang Ketika Kita Melihat Ikan Yang Terkilas Di Dalam Kalian Memang Akan Jelas Yang Jantan Dan Berdina Sebab Perbedaan Antara Yang Jantan Yang Berdina Sangat Berbeda Segali Jadi Itulah Sekilas Tentang Alasan Atau Penjelasan Saya Tentang Memutih Haji Jadi Artinya Bukan Selesai Berguru Atau Selesai Menuntur Ilmu Sebab Ilmu Itu Tidak Akan Ada Akhirnya Sebagaimana Pembuka Kata Tadi Semakin Bertambah Ilmu Seseorang Maka Akan Semakin Terasa Kebodohannya Sebab Ilmu Yang Satu Akan Berkaitan Dengan Ilmu Yang Lain Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Jadi Intinya Memutih Haji Adalah Tanda Tamat Kepada Suatu Atau Telah Melalui Satu Jenjang Dan Untuk Lanjut Ke Jenjang Yang Lain Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tanda Haji Tanda Tanda Haji Terima kasih. 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 Terima kasih.